Aktris Oki Agustina bersikukuh meminta hak asu anak setelah mediasi gagal Oki Agustina diketahui telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya Pesepak bola gunawan Dwi Cahyo pada tanggal 10 November tahun 2023 lalu di pengadilan agama, Pak Bogor Aktris Oki Agustina bersikukuh meminta hak asu anak setelah mediasi gagal Oki Agustina diketahui telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya Pesepak bola gunawan Dwi Cahyo pada tanggal 10 November tahun 2023 lalu di pengadilan agama, Pak Bogor Belum lama ini agenda mediasi sidang perceraian Oki Agustina dan gunawan Dwi Cahyo teleh selesai digelar Namun pada agenda tersebut baik Oki Agustina maupun gunawan Dwi Cahyo sama-sama tidak hadir Kehadiran keduanya kompak hanya diwakilkan pada kuasa hukum masing-masing Dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023 Kuasa hukum Oki Agustina, Dana Harli Putra mengatakan Kliennya tetap bersikukuh meminta hak asu anak dalam gugatannya Kalau hak asu anak sama seperti gugatan, kita minta diasuh oleh Bu Oki Karena memang kedekatan juga, ujar Dana Harli Putra Tak hanya itu, Dana Harli Putra mengklaim Oki Agustina lebih pantas mendapatkan hak asu anak lantaran aktris 41 tahun itu dinilai mampu secara finansial Yang kedua, karena Bu Oki ini lebih mampu secara finansial Ya sepertinya untuk saat ini, tegasnya Kalau menurut hukum kan memang anak di bawah umur itu memang diasuh oleh ibu Lanjutnya Dalam kesempatan itu, Dana Harli Putra disinggung soal kliennya yang mangkir dari agenda mediasi Kuasa hukum beri pembelaan pada Oki Agustina yang bersikukuh ingin dapat hak asu anak Dana Harli Putra memastikan Oki Agustina hadir dalam agenda sidang pembuktian Nggak hadir mediasi, jadi nanti Bu Oki akan hadir saat sidang pembuktian Jadi kalau sidang pembacaan mediasi, jawaban-jawaban mungkin tidak akan hadir bebernya Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat